Selamat datang kembali di channel Hoka Rebit Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share sebanyak-banyaknya ya Halo Holland Loper, ketika pertama kali memulai beternak, Hoka Rebit membaca semua artikel dan jurnal tentang membesarkan dan membiarkan Holland Lop Banyak kerja keras dan langkah hati-hati yang diambil pada awalnya untuk memastikan semua induk klinci dapat melahirkan bayi dengan sehat dan selamat Video kali ini akan membahas bagaimana beternak klinci Holland Lop berdasarkan pengalaman Hoka Rebit Ini bukan standar beternak yang benar ya Holland Loper Tentu aja setiap breeder mempunyai metode masing-masing yang cocok dengan mereka Banyak sekali trial and error yang terjadi dalam beternak Holland Lop Bagi kalian yang baru ingin memulai, terus semangat dan jangan pernah berhenti belajar ya Oke deh Holland Loper, kalau gitu kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama Kapan Holland Lop bisa dikawinkan? Holland Lop harus berumur minimal 6 bulan saat dikawinkan Untuk pejantan bisa berumur 4,5 bulan sih Tapi umumnya yang terbaik adalah menunggu sampai 6 bulan Pastikan juga testisnya sudah turun ya Kalau kalian memiliki betina yang berumur lebih dari 2 tahun dan belum pernah dikawinkan Hoka Rebit saranin untuk mencari betina lain deh Semakin tua betina, semakin besar kemungkinan komplikasi saat melahirkan Bahkan mengawinkan betina yang berumur lebih dari 1 tahun untuk pertama kalinya bisa berisiko loh Meskipun hal ini telah banyak dilakukan oleh beberapa breeder dan berhasil Hoka Rebit mencoba mengawinkan Holland Lop untuk pertama kalinya pada usia hampir 6 bulan Pada ras yang lebih besar seperti Fazilop dan Inggris Encora Mereka tidak boleh dikawinkan sampai mencapai berat dewasa Biasanya sekitar 8 bulan Ras yang lebih besar lagi dengan berat lebih dari 12 pound Tidak boleh dikawinkan sampai sekitar 1 tahun Contohnya Flemish dan German Giant Hanya karena Holland Lop tidak boleh dikawinkan di bawah usia 6 bulan Bukan berarti mereka tidak bisa dikawinkan ya Holland Loper Holland Lop betina bisa aja hamil pada usia 12 minggu atau 3 bulan Tapi tidak baik untuk melahirkan sebelum mereka dewasa Para ibu muda tidak tahu cara merawat bayinya Dan kemungkinan besar mereka semua akan mati atau akan terluka saat melahirkan Hal ini pernah terjadi pada Alice Ia melahirkan pertama kalinya saat berusia 4 bulan dalam keadaan stres Dan tidak ada bayi yang selamat ketika itu Pengalaman ini mengajarkan Hoka Rebit untuk tidak mengumbar kelinci jantan dan betina Di waktu yang bersamaan apabila usia mereka memasuki 3 bulan Memilih tanggal kawin Masa kehamilan kelinci adalah 28 sampai 33 hari Dan sebagian besar melahirkan pada hari ke-30 atau 31 Sebelum dikawinkan Pilih tanggal yang tepat untuk mereka melahirkan anak-anaknya Pastikan kalian berada di rumah untuk mempersiapkan segala yang diperlukan Dan berada di sana apabila mereka mengalami komplikasi Kelinci dapat hamil dan melahirkan kapan aja sepanjang tahun Di musim panas jumlah bayi tambahan pada kelinci betina Akan membuatnya tidak nyaman dan mungkin mereka akan kepanasan Sementara bayi yang lahir di musim dingin atau musim hujan Bisa juga kedinginan karena mereka dilahirkan tanpa bulu sama sekali Jadi kalau induknya tidak membuat sarang cukup baik Mereka semua bisa meninggal loh Oleh karena itu Seorang breeder Holland Lobb harus selalu siap siaga Untuk memastikan bayi-bayi kelinci tidak kedinginan Atau menjaga agar induk kelinci tidak kepanasan saat hamil Pemeriksaan kesehatan sebelum perkawinan Baik jantan maupun betina perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum dikawinkan Untuk memastikan bahwa mereka layak dan sehat Untuk kelinci jantan periksa alat kelaminya Ia harus memiliki dua testis di kedua sisi alat kelaminya Serta pastikan kukunya terpotong rapi ya Sementara untuk kelinci betina Pastikan tidak mengidap penyakit apapun Serta pastikan pula kukunya terpotong rapi Sama halnya seperti kelinci jantan Mereka tidak boleh kelebihan berat badan Karena nantinya akan sulit menotis kehamilan Serta memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap komplikasi dalam persalinan Kalau lubang vagina mereka bengkak dan berwarna merah atau keungu-unguan Artinya mereka ingin berkembang biak dan kemungkinan besar akan hamil Sebaliknya, kalau lubang vagina mereka berwarna merah muda terang Atau bahkan keputihan Artinya mereka tidak birahi dan mungkin tidak akan hamil setelah dikawinkan Warnanya bisa berubah dari hari ke hari Kalau suatu hari vaginanya berwarna merah muda terang Kesokan harinya mungkin akan benar-benar gelap Proses perkawinan Ada beberapa cara untuk mengawinkan holandlob Di antaranya kawin sodor, kawin umbar, dan kawin alami Yang paling banyak dilakukan adalah perkawinan alami Dengan cara memasukkan kelinci betina ke kandang jantan Jangan lakukan sebaliknya Yaitu memasukkan kelinci jantan ke kandang betina Karena mereka bersifat teritori Dan pejantan akan lebih tertarik pada lingkungannya daripada kawin Kalau keduanya saling menyukai Proses perkawinan hanya akan berlangsung sekitar 10 detik Sementara kalau keduanya baru pertama kali dikawinkan Mungkin kelinci jantan akan menaiki kepala betina Atau kelinci betina mungkin akan mencoba melarikan diri Kalau kelinci betina mau kawin Ia akan berbaring seperti batang kayu Dan mengangkat ekornya serta mengangkat tumitnya Ini adalah posisi kawin yang tepat Kalau ekornya tetap di bawah dan tidak terangkat Artinya ia gak mau kawin Holland Loper Ketika berhasil penetrasi Klinci jantan akan jatuh dan bahkan mendengus atau menjerit Terkadang kelinci betina akan berdebar setelah kawin Bawa ia keluar Pisahkan dari kelinci jantan Periksa apakah ada sperma di lubang vaginanya Jika ada Ini menunjukkan bahwa perkawinan berhasil Setelah 5-10 menit Masukkan kembali betina ke kandang jantan Hal ini bertujuan meningkatkan peluang terjadinya pembuahan Memperbanyak jumlah sel telur yang dikeluarkan betina Dan untuk menambah jumlah sperma di dalam rahim betina Klinci betina akan melepaskan beberapa telur 12 jam setelah perkawinan awal Sebagian peternak mengawinkan kembali kelinci betina mereka 12 jam setelah perkawinan pertama Untuk memastikan sperma mencapai sel telur Bagaimana kalian tahu bahwa kelinci kalian sedang hamil Pada usia kehamilan 2 minggu Beberapa peternak memasukkan kembali kelinci betina ke kandang jantan Kalau betina mengangkat ekornya dan tidak melarikan diri Artinya ia tidak hamil Jika ia menggeram atau mencoba menyerang kelinci jantan Kemungkinan besar ia hamil Beberapa kelinci betina bisa aja kawin lagi Meskipun mereka sedang mengandung Tapi kondisi ini jarang banget terjadi Cara lainnya adalah dengan palpasi Ini harus dilakukan pada usia kandungan 10-14 hari Kalau kalian benar-benar pandai meraba Kalian bahkan dapat mengetahui berapa banyak Bayi yang ada dalam perut kelinci betina Cara selanjutnya adalah dengan menimbang kelinci betina pada usia kehamilan 14 hari Tentu aja kalian harus tahu berat awal kelinci betina sebelum dikawinkan Bagi pemula, hokaribit saranin selalu menimbangnya sebelum dan sesudah dikawinkan Jangan lupa catat beratnya ya Kalau dalam 14 hari ada penambahan berat badan Kemungkinan besar tanda-tanda kehamilan tuh holland loper Mengamati perubahan perilaku adalah cara penting lainnya Untuk mengetahui apakah kelinci kalian sedang hamil Beberapa ibu hamil akan menjadi sangat agresif Sangat protektif dan sangat teritori Mereka bisa aja melakukan serangan Atau bahkan mencoba menggigit Contohnya seperti si demplon ini Yang jadi super-super galak ketika hamil Lain halnya dengan si Elis dan Hime Yang tetap manis dan tenang seperti biasa Baik dalam kondisi hamil maupun tidak hamil Selain dari perubahan temperamen Tanda-tanda kehamilan lainnya bisa dilihat dari Menggaruk-garuk pojok kandang seperti sedang menggali Tidur sepanjang hari Napas lebih cepat dari biasanya Makan lebih banyak dari biasanya Membuat sarang Menggigiti hei Mengacak-ngacak makanan Serta mulut sering terbuka seperti kepanasan Sejatinya tidak ada metode yang 100% terbukti berhasil Kenali aktivitas dan karakter kelinci kalian sehari-hari Dan perhatikan perubahannya selama kehamilan Gunakan metode yang sesuai untuk kalian Dan skip metode yang tidak berhasil Kapan kelinci kalian melahirkan? Umumnya mereka melahirkan di tengah malam Ketika tidak ada orang di sekitar Tapi sebaliknya Hokka Rabbit justru seringkali menyaksikan Kelahiran di siang hari Beberapa beridar mengatakan Bahwa induk kelinci tidak mau makan Minum, buang air kecil, atau buang air besar pada hari mereka melahirkan Bagi Hokka Rabbit sih Ini gak valid 100% ya Karena si Alice tetap makan dan minum Bahkan saat menjelang melahirkan Usahakan area sekitar kandang betina Tetap tenang di hari ke-28 sampai ke-32 Saat ia harus melahirkan Standby lah di hari-hari tersebut Karena menyaksikan kelahiran bayi kelinci Merupakan hal yang menakjubkan Yang sayang jika dilewatkan Mengawinkan lebih dari satu betina Hokka Rabbit merekomendasikan kalian Untuk membiarkan lebih dari satu ekor betina Dalam satu waktu Karena berbagai alasan Antara lain Kalau salah satu induk kelinci mati saat melahirkan Kalian akan memiliki indukan lain Yang bisa memberikan asih kepada bayi yang ditinggalkan Kalau salah satu induk kelinci tidak dapat menyusui dengan baik Kalian akan mempunyai indukan lain Untuk menyusui bayinya Kalau salah satu induk kelinci mempunyai enam ekor bayi Dan yang lainnya hanya mempunyai dua ekor bayi Kalian dapat menitip asuhkan Sebagian bayi dari indukan yang mempunyai bayi lebih banyak Kepada indukan yang mempunyai bayi lebih sedikit Beberapa indukan tidak mampu memberi makan dalam jumlah besar Sehingga ada bayi yang akan kalah nyusu dan mungkin akan mati Indukan dengan 3-4 bayi adalah yang terbaik Karena kebutuhannya akan asih jadi lebih terpenuhi Gimana Holland Loper? Apa kalian tertarik beternak Holland Lop? Sebelum melangkah lebih jauh Pastikan kalian memiliki kesiapan dan edukasi yang cukup ya Oke Holland Loper Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati